Hai ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua disini saya Dewi Jogita mahasiswa dari program studi sarjana kesetamasyarakat Stipi Singapayu akan mempresentasikan kebelian kami analisis kebijakan tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Inderbayo tahun 2016 studi-bentit pada pegawai pegawai instansi S berdasarkan peraturan lupati 11 tahun 2015 ya pendulunya mungkin kita sering mendengar ataupun sering pahamlah bahwa Indonesia masih peringkat ketiga perokok terbanyak di dunia dan pada tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa dan 70 persen diantaranya berasal dari negara berkambang sebuahnya dari dan kesetamasyarakat dan 2013 nah terus dari permasalahan tersebut pemerintah berupaya untuk perempuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dapat bahaya rokok diantaranya melalui undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 115 lain dua jemaatkan bahwa pemerintai daerah wajib menetapkan kawasan takor rokok di daerahnya dan jadi ada amat undang-undang sehat nomor 36 tentang 2009 tentang disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia provinsi yang kabupaten atau kotanya memiliki atau melaksanakan protokol tentang kata yang terbanyak adalah daerah wajib yang kata sebanyak 80 persen dan Sumatera Bahasa sebanyak 73,68 persen nah disini menurut hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh kami menunjukkan bahwa masih terlihat banyaknya aparatur simil negara atau ASN di dinas X yang merokok di seberang tempat padahal kenyataannya sudah banyak peringatan di dalam merokok dalam ruangan tetapi pada kenyataannya banyak sekali jadi para instansi ini melokok di seberang tempat nah di kabupaten daerah ini terdiri telah dilaksanakan pelaturan bupati nomor 1 AS1 tahun 2015 tentang kawasan takor rokok namun kebijakan tersebut seolah-olah tidak ada efek jerah bagi mereka yang seberang merokok gitu nah di dinas X tersebut terdapat 58,1 persen pegawai yang merokok di dalam ruangan sehingga implementasi kebijakan kantoran ini di kalangan ASN Kabupaten Daerah Wajib masih rendah nah disini kami tujuan penelitiannya menganalisis faktor yang pengaruhi implementasi perbuk indramanya nomor 111 tahun 2012 sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Taduatiga yaitu komunikasi, struktur, birokasi, sumber daya, dan disposisi nah disini desain penelitian kami yaitu digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi nah disini kami pada penelitian ini informan kami itu mencapai pertama pemerintah daerah Kabupaten Indramayu untuk merebut tentang KTRI itu sendiri, terus kepala bidang promkes dinas kesayatan Kabupaten Indramayu terus pemegang promkes pemerintah musikus Mas Mereka Dagi itu musikus terdekat di daerah tersebut terus pegawai bidang lingkungan hidup Kabupaten Indramayu nah disini kami dalam penelitian ini informan kita ada 14 orang dimana 11 orang dari pegawai dinas X tersebut dan informasi penelitian malasinya itu tiga orang, 3 dari sekda kita Kabupaten Indramayu, bagian hukum, terus kepala bidang promkes kita dan pemegang promosi kesehatan unit pemula teknis daerah Kabupaten Indramayu nah ini adalah hasil penelitian kita dimana kita melancari informan-informan kita bahwa disini memang terbanyak memang tidak merokok tapi disini yang merokok ini tidak banyak informasi yang mereka dapat terkait ini perdanya, perbunya nah disini adalah faktor-faktor yang mengalami implementasi kebijakan adanya tersebut nah bersataskan menghasilkan wawancara kita bahwa informan utama menyatakan bahwa KTRI ini tidak terbelakang ini oleh adanya dampak buruk kesehatan terhadap masyarakat terkait adanya asap rokok dan merupakan untuk mengikuti peserta UKS tingkat nasional sehingga harus mempunyai perbuk tentang KTRI Indramayu dimana kita sekolah-sekolah kita banyak mengadakan luka sukai dimana itu juga program kita untuk mendukung KTRI Indramayu nah makanya dari kita sebagai mahasiswa dan siswa SMA Islam mendorong keras untuk Indramayu perbuknya segera direlisasi dan dipertegas lagi nah disini adalah sosialisasi dimana kita banyak sekali sosialisasi terhadap siswa terus kita juga mendorong para petinggi-petinggi bahwa Indramayu juga perlu adanya perbuk dimana perbuk ini bukan hanya cuma perbuk yang melambil perbuk tapi kita juga mau ditegaskan karena Indramayu merupakan dimana pesisir masih banyak sekali masyarakatnya itu tidak takut adanya perbuk ini nah disini sebuah birokrasinya padahal PEMB ada pelanggan kebijakan nah disini juga berdasarkan wawancara dengan beberapa informasi bahwa kita tidak bisa melarang orang rokok dimana mereka juga para petinggi ini susah apetekun tidak bisa melarang mereka karena itu juga perbukannya mereka tapi disini juga para perokoh ini sudah ada dimana saksi-saksi tapi mereka juga tidak takut karena banyak sekali otom yang menutupi bahwa mereka melanggar tapi dibuka gitu tidak mau melaporkan kepada atasan dan disini ada mekanisme prosedur pelaksanaan disini berdasarkan nasib wawancara dengan beberapa informasi utama bahwa mekanisme dalam perbuk ini belum ada karena masih berbentuk kuatuan bubati kecuali dalam bentuk kuatuan dari ada pun dari informasi utama lain bahwa pelaksanaan kebijakan ini bergantung dari masing-masing OPD penanggung jawab jadi perbuk ini masih dalam sosialisasi bahwa indramanya juga akan dibentuk perda namun dari mereka bahwa ini adalah hanya untuk tanggung jawab mereka yang penting-pentinggi karena di bawah hanya mengikuti para petinggi saja nah ini sebut dayanya bahwa sebenarnya indramanya sudah umpuni sebut dayanya dari mulai kepala dinas yang mendukung kepala puskes yang mendukung namun disini ada terbentur terganjal bahwa kita perbuk sudah ada namun saksi kurang tegas dimana setiap istasi-istasi sudah diberikan logo bahwa tempat kerja merupakan tempat KTR namun saksi pun ada setilai 500 ribu bagi pelangga saksi namun ketika ada yang merokok di instasi mereka tidak dilaporkan ke biak berwajib dan pada kenyataannya para petinggi dinas-dinas ini jarang melakukan informasi terkait saksi ataupun peraturan perbuk tentang KTR ini hanya mensualisasi ketika kita para mahasiswa itu ibaratnya melakukan perlindungan bahwa mereka ya kami sudah mensualisasi hampir setiap hari padahal kenyataannya ini cuma omongan belakang gitu nah disini sumber dananya juga sebenarnya sudah ada dan untuk KTR ini ada di APBN Kabupaten Dramayu juga di APBN Kabupaten Dramayu misalkan Bapak dan Ibu ke Kabupaten Dramayu itu kalau datang ke Kabupaten Dramayu gitu tidak bisa dihitung banyaknya ataupun saking banyaknya gitu proposi rokok kayak pamplet ataupun videotron itu mungkin Bapak akan sering melihat iklan rokok daripada iklan ataupun demas ataupun dari Kementerian Kesehatan kita gitu bahkan kami pun hampir setiap peningkatan ATTS kita bergerak dengan LSM-LSSM gitu menuntut agar pemerintah Dramayu segera mengurangi angka promosi itu masih kurang berjalan tapi Alhamdulillah gitu setidaknya waktu kita bisa setidaknya mengusung agaknya videotron bahwa itu videotron untuk mengurangi angka proko di Dramayu nah disini disposisi berdasarkan hasil wawancar juga dengan beberapa informasi mengatakan pengawasan KTR hanya dilakukan oleh penang jawab dari masing-masing dinas dan pengawasan KTR masih kurang efektif serta harapan untuk kedepannya iklan rokok supaya jalan pemerintah Dramayu bisa di dalam nah disini pada tahun 2017 2017 kita melakukan lompas ATTS bahwa kita ingin videotron yang besar itu diturunkan dimatikan sampai kita menuliskan tapi menolak videotron di Kabupaten Dramayu dan Alhamdulillah itu kita berkat dukungan teman-teman mahasiswa juga terus LSM juga kita berrelensi sebenarnya gitu kita ada videotron di sebelahnya ataupun darah 100 meter bawah itu bukti nyata Kabupaten Dramayu mau gitu mendengarkan aspirasi ekspresi masyarakatnya mungkin langsung ke poin ya mungkin ya kesimpulannya bahwa sosialisasi di kepada kepada para pegawai mengenai kebedaan KTR sebenarnya sudah dilakukan tetapi masih kurang intensif karena kayak tadi gitu hanya para petinggi ini mensosialisasi hanya untuk cuma melaporkan kepada petingginya bahwa kita sudah mendukung ada tersebut bahwa ternyata hanya itu masih kurang terus struktur birokrasi kepala dan sekretaris Dinas S belum memahami secara kesubahan isi dari kebijakan KTM terus sumber dayanya KTM berikut SDM dan sumber dana sudah tersedia namun SDM ini berperan semua SKPD dan jumlah dana agar KTR semua dari ABBD dan donasi pihak ketika meskipun tidak banyak nah yang keempat karena disposisi politik yang belum dimiliki oleh Kepala NSS sebagai pengelola kebijakan KTR dan KPMD Ramayu namun perserta pegawai mengenai keperlakuan juga sangat tinggi ya demikian presentasi dari saya kurang dan kurangnya saya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Mas Yedi selanjutnya langsung saja presentan terakhir kita yaitu Bu Sri Herlina yang akan menyampaikan terkait dengan perbedaan hasil pengukuran kadar karbon aloksida dari rokok alternatif herbal berbahan rempah kepada Bu Sri Herlina kamu silahkan terima kasih bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya diberikan kesehatan dan berselamatan mudah-mudahan hari ini di akhir kegiatan bisa lihat hasil penelitian yang ini adalah perbedaan hasil pengukuran kadar monoksida dari rokok alternatif berbahan rempah herbal dan kenapa jadi penggunaan rokok semakin tinggi setiap tahun kita makan banyaknya rokok aktif yang kecanduan atau selalu ingin menggunakan rokok untuk menghilangkan stres kemudian juga ada kebiasaan setelah makan yang menggunakan rokok dan ini ternyata di dalam rokok sudah tahu bahwa ada dikonten tar dan bahana tip lainnya yang memimpinkan berbahaya bagi kesehatan disini juga dampaknya bagi kesehatan adalah tekanan darah gangguan paru atau tanggung sampai jatuh ada juga tadi berkaitan dengan bahaya pada ibu hamil kebetulan hari ini juga saya hamil jadi mohon maaf ini bagian yang bisa dicegah mudah-mudahan melalui terobosan terbaru dan memanfaatkan bahan herbal yang mudah sebenarnya yang ada di dapur dan di rumah tangga yaitu mengganti tembako menjadi bahan rambut jagung rambut jagung adalah bahan mengganti yang digunakan pada penelitian ini jadi kenapa digunakan kali ini karena bahan alternatifnya dari kandungan rambut jagung sendiri itu adalah ketonoid yang bermanfaat sebagai buruk batu untuk itu kemudian cengkeh memiliki secara efek parmakologi perangsang sering bulan antisepti kemudian juga kenapa sirih itu ada benulnya ada kenari atau penyiri itu untuk menurunkan ganalit aerosurol atau kantor harapannya seperti itu jadi dari pemilihan bahan alternatif ini dijadikanlah rokok seperti ini apanya kemudian komposisinya disamakan berat rokok yang asli yaitu satu miligram terdiri dari pembagian komposisi yang berbeda sehingga disebut formulasi jadi ada tujuh formulasi yang digunakan kemudian kenapa penelitian ini penting mudah-mudahan ini sebagai salah satu alternatif solusi sementara bagi rumah yang sudah sangat kecambuhan dengan rokok kemudian diganti dan bisa sebagai rokok ketika keinginan kuat itu ada seperti itu kemudian kenapa harus menggunakan kadar karbon monoksida karena kadar karbon monoksida pada rokok itu hampir 3-6% kandungannya yang terdapat pada rokok pada umumnya sekarang dikembalikan pada formulasi ini ini adalah metodologi metodologi yang digunakan adalah experimental laboratorium menggunakan kadar asap dari karbon monoksida metodonya iodine monoksida menggunakan spektrofotometer kemudian dianalisis dengan tujuh formulasi tadi tujuh kombinasi yang berbeda di setiap kadarnya jadi disini analisisnya diuji secara deskriptif dan juga menggunakan di test setelah uji normalitas dan homogenitas secara parametrik seperti itu pelaksanaannya pertama pembelian bahan melakukan pelintingan uji coba berulang kali kemudian uji coba pendakuluan secara manual kemudian komposisi bahan diukur di laboratorium pertanian sesuai standar formulasi yang diinginkan saat penerita ini dengan tujuh kombinasi yang berbeda kemudian dilakukan uji coba penghasilkan karbon pembakaran dari asap rokok yang ada sekitar 3 x 7 sekitar 21 batang dengan cadangan ada 6 kemudian dengan metode iodin kemudian disalukan dalam tabung ada disini menggunakan mesinnya OKR kemudian disitu hasilnya dan dimasukkan dalam spektrum fotometer seperti itu selanjutnya bahan-bahannya sama kenapa ada terobesannya rambut jagung karena pemanfaat rambut jagung masih minim kemudian serupa tapi tak sama kalau misalnya tembakko mungkin sudah ada penelitian jelas kandungan di dalamnya nah ini ingin melihat kandungan utama dari rokok ini kadang disebut hasilnya secara independen sampo epites menunjukkan bahwa pada komposisi pertama itu dengan keadaan 0,3 0,6 kemudian dengan 0,1 dan siri itu secara deskriptif yang paling rendah pada rokok pada batang kedua yaitu 0,6 sedangkan secara statistik bermakna artinya perbedaan komposisi rokok di kedua kemudian menunjukkan perbedaan yang bermakna diantara kelompok 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 1 dan 2 seperti itu kemudian ini adalah pada tes yang kedua formulasi yang kedua komposisinya berbeda di rambut jagungnya jadi ada 0,3 miligram kemudian jengkeh dan juga siri sehingga formulasi yang paling rendah adalah 0,75 dan secara statistik juga bermakna perbedaan dalam komposisi ini dapat digunakan sebagai kemudian untuk keadaan yang rendah 0,5 sedangkan pada penelitian ini kelompok perlakuan 4 pada komposisi antara perbedaan kelompok 1 dan 4 ternyata tidak bermakna komposisi terbesar pada jagung dengan ukuran 0,6 miligram berat ini dipengaruhi dengan jengkeh 0,2 menyebabkan tingginya kandungan karbon yaitu 0,388 akhirnya ini tidak diambilkan komposisi jengkeh terlalu banyak rambut jengkeh maksudnya kemudian yang kelima kelompok ini juga tidak bermakna artinya tidak terdapat perbedaan antara komposisi 1 dan 5 dimana di keduanya kalau digunakan komposisinya rambut jengkeh terlalu kecil kemudian yang cekihnya terlalu banyak artinya di sini 0,5 terlalu besar komposisinya meskipun secara diskriptif kandungan carbon CO itu paling betah pada roko nomor 2 tapi secara statistiknya masih tidak berlaku sama halnya ada sampel 6 di sini artinya tidak terdapat perbandingan alam ketipu pengujian 1 dan 6 dimana penggunaan terlalu sedikit tapi cekih yang terlalu banyak menyebabkan komposisi karbonnya juga cukup tinggi dimana sampai 1,416 meskipun diantara kompulasi ini ada yang mudah yaitu 0,416 kemudian yang terakhir ini adalah sampel yang terakhir dengan komposisi cekih 0,5 akan tetapi penggunaan siri yang tinggi yaitu 0,3 tetapi pada percobaan ini juga tidak bermakna karena dalam percobaan terlihat bahwa pada batang rokok ketiga ada tindakan penaikan jumlah kadar karbon yaitu 1,3 dari hasil penelitian ini sebenarnya sama sudah dilukung oleh penelitiannya Iin Ramania dengan penggunaan yang sama tapi berbeda dalam penggunaan rokoknya yaitu rokok kretik putih dan jamburan dimana ternyata lebih besar kadar karbonnya bukan pada perokok mereka menggunakan sampel langsung pada perokok kalau ini hanya menggunakan rokok yang diisat dihujikan kalau ini pada perokoknya seperti itu sedangkan yang Jerman ini lebih meng spesifikasikan bahwa konsumsi merk rokok tertentu itu dikatakan tidak dapat perbedaan kadar karbonnya semuanya seperti itu nah berdasarkan hasil ini bahwa pengukuran kadar karbon merosida pada ruka herbal yang digunakan menggunakan 4 kombinasi tadi menunjukkan perbedaan makna yaitu pada kelompok 2 dan 3 sebagai aktuan komposisi bahan dan harus dilakukan tindakan penelitian lebih lanjut dan juga saran diharapkan kondisi lebih lanjut ini untuk hasil penelitian karena pada saat penelitian berlangsung terdapat pembakaran yang menguap artinya ada beberapa flinting rokok yang menganggung kadar minyak sehingga filter saat batang rokok itu diproses pada pengujian daya serat karbonnya juga rendah seperti itu jadi harapan dari penelitian ini dilakukan kombinasi tambahkan formulasi bahan herbal yang memang diperuntukkan lebih tepat pada bahan yang tepat juga semoga terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih Bu Sri Herlina mungkin materinya sedikit lebih berat dari temanya memang karena satu dan lain hal Bu Herlina harus pindah presentasi jadi saya buka tapi di sesi terakhir ini semoga masih semangat untuk bertanya ada yang mau mengatakan pertanyaan saya masih semangat saya senang sekali nih audiensnya sangat-sangat sangat semangat silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Eva dari Ibu Jakarta terimakasih Ibu Sri Herlina saya tertarik sama untuk mengganti rokok dengan rokok terakhir dari rakit jago tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu ini kan bahan-bahan yang ada di dalam rokok kemudian diubah atau diganti dengan bahan-bahan herbal yang ingin saya tanyakan tapi intinya mereka tetap sama-sama juga merokokan ya Ibu gitu kalau misalkan mereka sama-sama merokok keuntungan dari kita menggunakan rokok herbal ini apa ya Ibu dibandingkan rokok sebelumnya terus apakah dengan menggunakan alternatif dari buah atau rokok herbal ini bisa mengatasi masalah mengurangi jumlah perokok gitu ini baiknya saya yang itu saya sampaikan kurang lebih seluruh maaf sama kurang lebih seluruh maaf Terima kasih itu habis kayaknya habis 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 oke makasih untuk yang pertama saya lupakan namanya dari indramanya ya mungkin sarangnya kira-kira karena saya juga pegawai negeri ya kira-kira sarang dari penelitanya apa gitu itu yang masih yang pertama komen itu yang kedua nih Mbak kira-kira memang ada rencana untuk diindustrialisasikan gak apa nih rencana seperti itu kan kan biasanya kalau kita cuma dalam skala kecil mungkin gak akan punya pengaruh gitu tapi kalau itu mungkin nanti mungkin skala besar mungkin skala lebih bermanfaat Terima kasih Terima kasih ya langsung saya bisa inserahkan kepada Presenter untuk menjawab secara singkat padanya Jepang Terima kasih Ya sebenarnya terima kasih Bapak atas kepercayaannya itu Jadi gini Mbak mungkin dari kami apa ya saran kami untuk pegawai negeri sipil Tertama untuk kami di Kabupaten Namayu Ya sebenarnya Mbak Untuk pertama sih kami ingin Tentunya gitu Perdaya yang ada ataupun peraturan yang ada Pertama itu Tolong Namanya ditati gitu Ditaati karena kebetulan di kami Kebanyakan gitu Walaupun kan kayak dinas-dinas kan itu Maksudnya tempat kerja Ataupun kita panggilan dalam kawasan KTR Nah walaupun memang kadang saya juga menemukan gitu Mereka tidak merokok di dalam ruangan Tapi merokok tetap di depan gitu Masih lingkung kebelan kerja Nah itu pertama Tolong taati ya Simpennya taati saja gitu Atau yang ada Kedua gitu untuk Di lingkungan kerjaan gitu Tolong misalkan ada yang merokok Tegur Dan laporkan Terhadap Bihak-bihak perwajib Ataupun yang menangani permasan tersebut Sekarang Kadang-kadang juga Ketika Kami melakukan penelitian ini gitu Banyakan responden Ya itu hak mereka gitu Ya saya tidak merokok Tapi itu hak mereka merokok Ya sebenarnya saya diam gitu Setelah juga saya tidak merokok gitu Nah Banyakan ada seperti itu Nah pengen saya gitu Dari tiap-tiap Ibaratnya memang saling meregur Dan saling mengingatkan gitu Bahwa itu berbahaya Terus Mungkin itu dari saya gitu ya Terus juga kami Kami mahasiswa gitu Pengennya Bahwa mereka kan Para pegawai negara disipil Atau sekarang ASN gitu Menjadi role model Bahwa Kita nih kadang Mahasiswa ada yang pengen jadi Jejak beliau Walaupun mengganti beliau gitu Nah dia tolong gitu Jadi role model lah gitu Bahwa Mereka nih aparatur negara Ataupun pegawai negeri sipil Nah Jangan sampai Mereka menyentuhkannya tidak baik gitu Karena Supaya juga Dina Bayu Banyakan Proko-proko muda itu Mencontoh Dari bapaknya Ataupun Yang terdekatnya gitu Makanya Pengen Bahwa Aparatur sipil negara itu Menjadi role model Bahwa Kita juga bisa gitu Menerapkan Perda atau perbuk Tentang KTR Dina Bayu Mungkin Seingat Dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Mungkin ini Ya untuk Lanjutan Ini juga sedang Pritis Awalnya Terima kasih 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 ini, ataukah tambahan kombinasi dari herbal yang lain yang mampu menurunkan bahkan ada istilah rokok ikus erat itu, pernah ada seorang menurutnya mungkin enggak seperti itu pertanyaan itu dijawab dengan langkah pertama ini, mudah-mudahan nantinya bukan hanya komposisinya saja yang dapat ditetak, tapi bahaya-bahaya yang lain itu mampu diturunkan kalau sampai ini bisa, terutama asapnya tadi sudah melihat dampak di kehamilan dan sebagainya, BBLR mudah-mudahan dengan terobosan bertahap, dari kadar yang kecil kemudian di komposisi parameter yang berbeda lagi, tidak hanya tar, di kotak, tapi disini kendalanya terutama biaya kemudian satu parameter itu luar biaya sama alnya, jadi harus ada kerjasama antar sektor untuk meneliti lebih lanjut dengan skala yang besar ini Bapak sederhana, terima kasih saya tambahkan satu menit ya Pak jadi, pola ini sebetulnya diatur oleh BNN BNN dalam rehabilitasi pecahan penarkoba kenapa? karena itu zat agensifnya ada sama pengaruhnya ke secara kota jadi saran saya adalah itu menjadi rekomendasi tidak oleh tim medis tim medis terutama spisialis paru jangan dipromosikan dulu masyarakat nanti apa dampaknya berlakunya jadi rusak ada rokok yang mengingatkan ini jadi jadi ini kita produk dulu di internal di udang kesehatan apakah bisa di rekomendasi kan enggak kita untuk penyembuhan kecantuan karena sampai tadi ada siri siri itu ada antisertifnya kan nanti disukai dulu di ronseng paru-parunya setelah meropak itu jadi mungkin harapannya itu sebagai replacement Bu ya jadi tapi bukan bukan sebagai kemudian pengganti rokok kalau kemudian dikomersialiskan jadi sama-sama seperti rokenan tapi kalau buat replacement itu boleh jadi sebenarnya untuk mengganti gitu ya mengganti untuk yang bercandu mungkin seperti itu baik terima kasih terima kasih kepada 2 persentan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah mau stay sampai terakhir begitu ya sebenarnya saya ingin foto kira-kira masih ada waktu enggak kira-kira satu atau dua menit saya ingin panggap nih soalnya di grup yang lainnya itu sudah pada hilang semua hanya disini saja yang bertahan sampai terakhir jadi saya ingin ingin monggo sebentar kita foto cepat-cepatan aja satu atau dua menit pertama mungkin semua nanti kemudian yang terakhir presentan yang 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 masih kersisa gitu ya monggo